Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Pak Dirjen, Bang Hilmer Yang saya hormati Ibu Khetifah Pak Mukhlis, Irjen kita beserta tim dan semua kepala dinas dan pekerja budaya dan seniman se-Indonesia Selamat datang Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan Bapak-Ibu-Ibu hari ini Untuk bergabung pada acara ini Saya sedikit mohon maaf bahwa di RAKOR ini PR-nya lebih besar dari yang sebelumnya Gak apa-apa kan? Karena saya sudah sepakat sama Bang Hilmer disini bahwa Mulai dari sekarang kalau kumpul-kumpul di Jakarta Mendingan kita langsung kerja aja Jangan cuma datang-datang nonton pidato-pidato saja Tapi saya ingin benar-benar melihat apa saja ide-ide di setiap daerah yang ada Karena ini merupakan hal yang sangat penting Saya juga ingin mengucapkan apresiasi kepada Ibu Ketifa Dan para-para ketua dan wakil ketua Komisi 10 Yang menjadi anggota DPR penggerak di bidang kebudayaan Terima kasih Kalau bukan karena kerja keras beliau dan teman-teman di Komisi 10 Tidak akan bisa kita mendapat approval untuk meningkatkan Anggaran untuk kebudayaan di tahun 2020 Jadi terima kasih Ibu untuk persetujuan itu Tapi seperti yang saya bilang Anggaran naik PR juga naik Benar gak? Saya ingin pertama mengucapkan beberapa hal Mungkin teman-teman disini selalu mendengar beberapa episode Selalu temanya adalah merdeka belajar Merdeka belajar, merdeka belajar Tapi jangan salah bahwa dibalik pintu kami sudah mengerjakan berbagai macam PR Untuk bagian budaya Tapi saya harus sebut sesuatu hal Di benak kami di Kemendikbud Itu sebenarnya pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan Setuju? Di benak kami Pendidikan itu tidak mungkin bisa menjadi suatu hal yang efektif Tanpa ada unsur budaya dan seni yang kuat Itu sudah bagi saya itu harga mati Tidak mungkin bisa ada pendidikan berkualitas tanpa ada unsur budaya dan seni yang kuat Di dalam kurikulum, di dalam aktivitas dan lain-lain Sama juga Di dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan Itu adalah sebenarnya proses pendidikan untuk generasi berikutnya Setiap kali kita menunjukkan identitas kita Itu menciptakan penguatan karakter di anak-anak kita Di mana mereka bangga akan asal-usul dia Dia bangga akan identitas dia dan dia bangga atas keberagaman Indonesia yang luar biasa kayanya Inilah yang saya mau coba Rubah beberapa paradigma-paradigma Jadi saya ingin melakukan beberapa Ingin mengutarakan beberapa hal yang berubah kira-kira pendekatan kita di budaya Kedepannya Yang pertama Perubahan pertama adalah organisasi dan struktur organisasi Tanpa kita benah-benah rumahnya Nanti eksekusi di lapangan Semua implementasi bakal tertunda Makanya organisasi sekarang itu menjadi lebih ramping Kita mendobrak atau menghilangkan sekat-sekat Sehingga sekarang Lintas disiplin Aktivitas-aktivitas budaya Lintas disiplin bisa terjadi Dengan cara yang lebih efisien Lebih mudah Lebih lincah Jadi itu adalah step pertama Terima kasih Pak Dirjan untuk kerja kerasnya sudah melakukan itu Yang kedua Tentunya Anggaran kita tingkatkan Kenapa? Karena Terus terang Waktu kami melihat Berserta juga dengan input dari komisi 10 Tidak mungkin bisa tercapai semua hal aspirasi kita untuk budaya Tanpa peningkatan anggaran Jadi itu suatu hal yang sangat penting Ketiga Kami ingin merubah paradigma Budaya Dari yang tadinya itu hanya Menjaga Atau yang namanya paradigma budaya Defensif Dimana kita harus menjaga saja budaya kita Tapi tidak dinikmati Dan tidak ada partisipasi dari masyarakat secara luas Ini harus berubah Kita ingin budaya kita Budaya yang ofensif Dimana kita bukan hanya Menunjukkan keberagaman dan kebinekaan kita Di dalam negara kita Di masing-masing daerah Tapi juga kita tampil di panggung dunia Jadinya Diplomasi budaya itu merupakan suatu prioritas Kedepan Kalau tidak di 2020 Paling tidak di 2021 Sudah pasti kita akan segera bergerak Maju di panggung dunia Memamerkan kekayaan kita Yang luar biasa Dan poin kedua saya adalah Paradigma yang harus berubah Adalah melihat Seni dan budaya Hanya sebagai suatu aktivitas Masyarakat saja Bapak-bapak yang menjadi kepala Bapak-bapak ibu-ibu yang menjadi kepala dinas Di masing-masing area Harus mengerti bahwa Coba kita lihat Kenapa Dari semua tempat Turisme terbesar Di Indonesia Yang paling besar itu Adalah Bali Dan Jogja Saya jamin Jauh lebih banyak Pantai-pantai Lebih cantik Daripada di Bali Bapak-bapak ibu Saya jamin Dan saya jamin Banyak sekali Kota-kota Atau area-area Di Indonesia Yang jauh lebih bagus Dari Jogja Tapi kenapa Mereka menjadi Destinasi wisata Yang luar biasa Besarnya Baik buat Turis domestik Maupun Mancanegara Alasannya kenapa Ada yang bisa jawab Budaya Kebudayaan mereka Mereka Tonjolkan Mereka kembangkan Dan menjadi Alasan kenapa Orang ingin Datang ke sana Dan pada saat Orang datang ke sana Maupun itu orang Indonesia Maupun orang mancanegara Disitulah Dimana budaya Memberikan Manfaat Yang langsung Ke ekonomi lokal Manfaat Bagi masyarakat Dari sisi ekonomi Yang luar biasa Bermanfaatnya Dan perkembangan ekonomi Itu bisa Benar-benar Menjadi suatu Hal yang besar Dan bermanfaat Bagi masyarakat Itulah Yang unik di daerah itu Apa UMKM UMKM yang unik Di daerah itu Apa Tempat-tempat Atau Budaya-budaya Sehari-hari Yang unik Di tempat Bapak-bapak dan ibu-ibu Apa Apa jenis Produk-produk Apa jenis Keterampilan Apa jenis Tradisi Yang menarik Dan unik Di masing-masing daerah Kita harus melihat Budaya itu Bukan hanya Sebagai suatu hal Yang terpisah Tapi saya ingin Bapak dan ibu Terutama yang kepala dinas Untuk mulai memikirkan Di masing-masing daerah Anda Kalau ada Orang dari luar Datang Dalam tujuh hari Dia kemana aja Tujuh hari itu Apa Rencana perjalanan Itu Pendatang Di tujuh hari itu Pada saat Bapak dan ibu-ibu Bisa menjawab Jawaban itu Dan jawabannya adalah Suatu hal yang menarik Disitulah Kita bisa mulai Melakukan Permanfaatan Pengembangan Yang didukung oleh Pemerintah pusat Dan pemerintah daerah Makanya kita undang Bapak ibu hari ini Bukan hanya untuk Mendengarkan pidato-pidato Dari pemerintah pusat Tapi untuk Membantu Memberikan kami Pitching Mengenai apa itu Itinerary-nya apa Di masing-masing daerah Kalau saya datang ke daerah Bapak ibu Apa yang bisa saya lakukan Untuk lima hari Tujuh hari Dari situlah Kita mulai melihat Dari pagi sampai malam Apa saja yang membuat Daerah itu unik Apa Unsur-unsur budaya Dan kehidupan Masyarakat yang unik Dilihat orang luar Untuk Menggerakkan Roda ekonomi Setelah itu Kita akan melakukan Presentasi Di akhir minggu ini Dan di akhir presentasi itu Kami juga akan Mengkaji Mana yang terbaik Dan dari situlah Kita akan mulai Proses prioritasi Mana area-area Yang akan kami Batu Kembangkan Karena ujung-ujungnya Bapak dan ibu-ibu Ada dua Manfaat yang terbaik Untuk budaya Yang tadi Satu Adalah Penggerakan roda ekonomi Di daerah-daerah Dan yang kedua Adalah Untuk bikin Anak-anak daerah Bapak dan ibu-ibu Bangga Mereka datang Dari daerah tersebut Saya sangat ingin Menyaksikan Apa saja Rencana-rencana Bapak dan ibu Untuk masing-masing daerah Terima kasih sekali Untuk kedatangannya Hari ini Kedepannya Kami akan Terus Mengutamakan Dan mengintegrasikan Antara Kampanye-kampanye Merdeka Belajar Dan kampanye-kampanye Kebudayaan Dengan cara Yang kreatif Inovatif Dan pastinya Aktifitas-aktifitas Di pusat Akan selalu Melibatkan Satu prinsip Gotong-royong Terima kasih Bapak ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih